Intro Awal mula nomor 87 itu Mungkin seingat saya Pak Rudy kayaknya yang mengasih Waktu saya habis dari Arema IPL Terus pindah ke ISL Arema Restuvek itu Waktu ketemu Pak Rudy dikasih saran Mending kamu dipakai 87 Kayaknya seingat saya seperti itu Menurut saya itu nomor 87 itu sebuah Apa ya Kepercayaan lah Membuat Kepercayaan diri saya bertambah Memakai nomor itu Kalau kenangannya banyak pasti Mulai saya di Arema memakai nomor 87 itu Banyak ada suka dan dukanya banyak Cerita seperti itu Mas? Ya nomor 87 itu sudah pernah menjuarai Bela Presiden Terus banyak turnamen Dan apa ya Pokoknya Seneng lah Memakai nomor 87 itu Ada hokinya juga Apa itu Kalau di Bersija Pakai 87 Kebetulan di sana kan Nomor 87 gak ada yang memakai Jadi sebelumnya nomor saya 87 Di Arema Terus pindah ke Bersija Di sana gak ada yang memakai ya Saya terus pakai 87 itu Sebelum 87 Sebelumnya saya pernah memakai nomor bumbung 3 Terus nomor bumbung 20 Pernah Itu waktu Waktu saya magang Arema Kalau gak salah Jamannya Gusnul Yakin Itu ada pembahannya Kayak Eric Setiawan Itu masih di Arema Saya nomor 20 Terus jamannya Janu kalau gak salah Almarhum Janu Saya juga pakai 20 Terus pindah ke IPL Pakai nomor 3 Terus balik lagi ke Arema Restufak itu ISL 87 Yang paling serik Menurut saya Paling mantep itu 87 itu Menurut saya Membawa Baitu Oki tersendiri buat saya Kepercayaan tersendiri buat saya Kalau Pensiun di Arema Dan 87 gak ada yang memakai Insya Allah tetap pakai nomor 87 Harapannya di Liga 1 tahun 2020 Mungkin sama ya Harapan pemain Harapan saya Harapan supporter Mungkin sama yaitu Juara Berada di Papan atas Liga Shopee 2020 Doanya buat Arema semuanya Terima kasih Sampai jumpa di